Intro Gue gak demen nih, gue udah mau ditinggal sama Tante Ernie nih Gue lagi seneng-senengnya di kuih, tiba-tiba mau ditinggal ke Amerika Soalnya kan musimnya liburan Iya, semua orang juga tau musim liburan Nih, gue gak, ntar lu, gue mandang lu enaknya kemana ya? Hahaha Lurus Iya, iya, gue berusaha ke atas Jangan ke bawah, iya, iya Lu mau liburan mau ngapain? Iya Ya liburan, maksudnya mau kemana? Ke Amerika tuh kemana? Gue rencananya ke Bali dulu Abis Bali, abis Bali gue balik terus baru mau ke Amerika Oh, jadi ke Bali dulu liburan Wah guys, siap-siap kita akan melihat foto-foto Tante Ernie di Instagram Soalnya itu kenapa gue milih ke Bali Ke Bali gak mungkin pake baju biasa dong Masa gue pake salu Iya dong Ke pantai gak? Iya pasti Guys, siap-siap guys Untuk gue udah follow Sebenernya kan itu alesan buat gue Iya, iya Karena kan kadang-kadang tanya, kenapa sih seksi-seksi banget Kok keblibet gue? Gak apa-apa Kenapa seksi-seksi banget? Kan gue bilang, iya kan gue berpakaian itu sesuai sama keadaannya Iya, iya betul Kalau lo di pasar blok M pake baju begitu Nah, lo baru boleh Tapi kalau di pantai gak apa-apa Guys, siap-siap guys Abis itu ke Amerika Iya, iya Amerika, kan kamu ada keluarga apa? Tinggal, liburan aja Oh, liburan aja ke Amerika Kamerika udah sering? Lumayan sering Kemarin gue baru terakhir kesana, gue dua bulan baru balik Wah, dua bulan disana Karena kan Dua itu lo banyak bang Kerjaan lo apa sih sebetulnya? Tadi gue bilang, gue jaga lilin Ngepet, ngepet Gue cuma kuat begadang Iya Jadi kalau udah gini-gini-gini Tuhin Waduh Ke Amerika lo yang paling suka tuh ke daerah mana? Gue paling suka California California kenapa? Karena Kan kali-kali juga Sini ada Kali Ciliung Ya enak aja Itu juga kayaknya kan gak yang terlalu jauh kan Jauh, Amerika jauh Maksudnya dibandingin Itu kan West Coast Itu West Coast Kalau East Coast lebih jauh lagi kan Kayak berapa puluh jam lebih-lebih jauh Kalau itu lebih deket Oh iya, iya Gue gak konsen ngomong-ngomong Baru satu kali ini Gue dateng S Tante Ernie Saya pakaian ya Iya, iya I love you Oke Ini gue Ngumpung ada lo nih Gue pengen ngajak ke nostalgila Waktu gue dulu tuh Punya program yang hits banget Gue tau Apa? Extravaganza Lo tau sih Iya, iyalah Emang udah nonton? Gue nonton banget Berapa seri? Semuanya Semuanya lo tonton? Iya, gila Makanya tadi gue penggemarnya Apalagi sekarang penampilan udah berubah Iya, iya, iya Gue seneng Lini jidat lo licin banget Nih, kan botox 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 Nih gue gara-gara kemarin tuh gue nonton tayangan kuih Gila Tante Ernie tuh Mengkilat banget Kenapa gue bapuk banget ya Gitu akhirnya gue perawatan guys Gue perawatan Gue cukur rambut Gue botox Gue ini pokoknya gue gak mau ngalain Tante Ernie Karena emangnya ganteng banget Lumayannya Iya, iya Lumayannya Iya kan? Pertahankan, pertahankan Dada juga gak kalah gede dong gue Iya, iya Maksudnya buat cocok Buat cocok oke dong Oke, keren banget Gue seneng, seneng Udah bertato Dadanya lebar, busung Iya Gak usah lo busungin juga dong Kaki-kaki lo ukuran berapa sih? 47 Gede banget Iya, kaki doang Jempol gede dong Gede Jempol gede? Iya Kan katanya kok jempol gede Mitos, mitos, mitos Sebenernya cilik Cilik, cilik Kaki lo kecil? Tapi kok Kecil berarti itunya Bagus dong Bagus Kalo yang punya kecil Iya kan? Itu yang dicari Masa lo mau cari yang Blah Itu Jempol gede Jempol gede Jempol gede Tor, tor Hah? Torak Lagi doang fellow-nya Kasih tau juga dong Fellow ke penonton Nostal gila Harusnya semua juga udah pada tau Tau sih Ini kan kita sering banget pake Fellow ini adalah kantong nikotin yang bebas tembakau Pertama loh di Indonesia Nah Udah nyobain kan? Udah dong Gue juga suka Kenapa? Karena cara pakenya gampang dan praktis Coba buka kemasannya Bisa gak? Emang agak Ini bukanya emang agak susah Menghindari dibuka sama anak-anak Terus Ini Ambil satu pot Terus diselipkan diantara bibir dan gusi Lu aja yang pake Soalnya ratingnya lebih tinggi kalo lu yang pake Nah Waduh Biasa sekali ya Abis itu nikmatin 15-30 menit Bisa sambil ngobrol-ngobrol gini Nanti akan ada sensasi dinginnya Betul Buat yang pertama kali coba Velo Pasti akan ngerasain sensasi baru nih Kayak pedes-pedes gitu Sensasi baru ini pasti normal kok Iya betul Artinya Itu nikotin yang lagi bekerja Waduh Velo ini beneran bersih Terus praktis Jadi gue bisa dapet sensasi nikotin kapan aja Dan dimana aja Contohnya kayak kita lagi ngobrol sekarang ini Tetep enak Ngobrol Gak ada asep Gak asem Setujuk Waduh Udah gitu Gak bikin mulut bau Iya betul Variannya juga macem-macem lagi Ada apa aja? Ada polar mint Iya Ada berry frost Betul Ada exotic love Iya Nah yang terbaru nih Ada coconut blush Wah enak banget Dan ini nih Gue demen banget sama ini Itu si mango mellow Wah Gue lagi jatuh cinta banget nih Kalo lu sukanya yang mana? Nah gue lagi suka banget nih Emang exotic love Tapi varian dan rasa barunya melon mango Dan juga coconut blush juga enak Gue pake ini mulu sekarang Gak berhenti gue Eh tapi lu harus inget nih Produk ini tuh bisa menyebabkan ketergantungan Iya betul Dan ini hanya diperuntukkan bagi pengguna produk nikotin Atau perokok yang udah berusia 18 tahun ke atas Iya Terus nih ya Ini gak boleh dipake sama perempuan hamil Atau lagi nyusuhin tuh gak boleh Buat semua yang pengen nyobain dan beli Langsung aja cek velo.com Atau marketplace kesayangan kalian Jangan lupa cek dan follow instagramnya di At velo.indonesia Buat tau update terbaru promo dari Velo Oke balik lagi nih Nostalgy lah Gue dulu punya program namanya Extravagansa Gue ada beberapa temen Kita ada ber Berapa ya? 12 12 orang Kita ada 12 orang disana Kita mau panggil salah satunya Wah Itu pasti gue tau tuh orangnya Karena gue nonton semuanya Siapa? Cowok apa cewek nih? Cowok dong Cowok cowok Yang setiap tahunnya tuh selalu menjadi bintang tamu Si anjing emang Kalau orang kan namanya disebut-sebutin tuh satu-satu Dan kita akan menampilkan spesial guest star Indra Mirowo Wah Wah Halo Eh Udah vaksin belum? Udah vaksin Udah antigen segala macem kan? Boleh kali dibuka Oh iya Makanya gue kalau dibuka gini nih Aduh Tahan hidungnya Gimana kamu? Tapi waktu jaman dulu tuh Kayaknya elung sama Tora tuh Kayak merangin seseorang yang kayak Kosoknya tuh kayak cowok kegantengan gitu Iya gak sih? Iya gak sih? Itu gimana tuh? Indra ya kegantengan Kalau gue kan ganteng dari lahir Beda Gue kegantengan Jadi sebenernya gak gitu juga Iya Terus Ini kalau diem-diemannya mendingan bayar deh Kalau bayar biasanya gak diem Jawabannya agak panjangan dikit dong Panjangan dikit Momen yang paling berkesan Waktu extravaganza apa sih bro? Paling seru itu ketika lagi dipanggil Untuk masuk panggung Kenapa? Ya seru aja Karena kan kayak petinggi dipanggil Gue juga ngerasain tuh Udah gitu pertama kali kan Penontonnya live kayak jadinya Waduh cabut-cabut deh Seneng Live dan juga orang umum ya Waktu itu ya Bukan orang umum Maksudnya orang biasa Kan terakhir-terakhir kan yang Nonton bayaran Kalau yang dulu tuh Bener-bener umum Bener-bener orang Dateng buat nonton Bener-bener Jadi lu lebih nervous lah ya Waktu itu ya Nertes banget Pasti ya Dekannya sih gila sih Itu bener-bener Pengalaman yang Gak bisa gue lupain sih itu Ya itu dia Tiap dipanggil Orang reaknya kayak begitu kan Ih gila Terus itu penonton gak bayaran lah ya Jadi real Penontonnya real Udah gitu kalau kita salah ngomong Atau ada yang latah segala macem tuh Ketawanya juga tulus 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 Gak dibayar Bukan ketawa bayaran ya Tulus nonton dua kali Tulus masih kecil Tulus masih kecil Tulus masih kecil ya Banyak loh dulu sebetulnya Waktu setelah itu jadi seseorang Terus suka nonton kita dulu Iya Manggil kita tetep om Gak enak ya dipanggil om ya kadang ya Cuman ya gak apa-apa lah Dulu hanya Geraldin juga nonton loh Masa masih kecil banget ya dia ya Masih bayi tapi Udah kelapan banget Ya nonton bapaknya Di extravagansal lu tuh udah memerankan Ribuan karakter dulu Wow Iya kan Masa sih Iya Menurut lu Peran yang paling susah lu mainin tuh jadi apa? Jadi monyet Serius jadi monyet Gak tau ya maksudnya monyet Kalo disitu kan kadang-kadang disuruh ngapain-ngapain gampang gitu Iya Tapi kalo jadi monyet tuh suruh diem di pojok ngapain Iya Susah loh Karena gak keliatan juga ya Andre Mau godain cewek juga gak bisa Karena gak keliatan juga kan pake topeng Pake apa gerakan harus lebar Iya kan Pinter Iya Kalo lagi gitu pinter Iya Kalo gue dulu Peran yang paling susah buat gue tuh jadi pohon Oh iya iya Gimana 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 Gue waktu itu pernah Ceritanya tuh dulu tuh Pernah menang citra Sebagai Biala citra Orang-orang udah susah main Dia tiba-tiba main menang citra Aku udah ngajar ya Jadi apa dia jadi apa Pemeran Sekong Apa Sekong Pemeran utama terbaik Itu menang citra Tiba-tiba Dia ekstrapagansa Suruh jadi pohon Terus lagi mana Gak ngapain Cuman keliatan pala doang Pohon Menang Piala citra Tapi bener Maksudnya Kalo waktu jadi main Waktu di film Atau apa Maksudnya ketika main Lo gak diketawain Iya Jadi 6 bulan pertama Gue masuk situ Gue sebetulnya stres Asih stres Karena ketawa terus ya Karena lawak itu susah Satu Yang kedua Waktu gue main Gue tuh tersinggung Kalo diketawain Tapi kan gue emang harus lucu Berarti kalo diketawain Orang seneng dong Dan itu gue masih galau Pertama kali masuk Ini gue suruh ngelawak Ini tuh gimana sih Karena gue gak bisa ngelawak Karena aslinya aktor Gak bisa ngelawak Asli aktor Backgroundnya aktor Bedanya tuh kalo Shooting di film Begitu lo shooting Cut Udah aja Iya kan Kalo ini kan kita lagi main Diketawain kan Diketawain Kadang-kadang Kadang pengen diketawain Tapi malah Waktu kita lagi lucu Malah gak ketawa Iya betul Udah gitu live Lo bayangin gak Lo mau ngelucu Tapi gak ketawa Live lagi waktu Kayaknya kalian tuh Kompak banget kan Satu sama lain Sebenernya tuh kalo Kayak di luar Kamera itu Lo sendiri tuh Sebenernya semua Satu sama lain Saling deket gak sih? Kita deket karena Ada program itu Cuma disitu aja Tapi kalo di luar Gak deket Maksudnya gitu Tapi abis sekarang Sebagian sih Kita udah kenal Kayak sama Tora Dulu sering banget Ketemu Kalo konser Dan dulu Kalo ketemu Tora Selalu kenalan lagi Tora Iya iya Dulu sebelumnya Nonton lagi nih Nonton apa Ketemu lagi Tora Tora Iya 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 Ketemu kenalan mulu Gak pernah Gak pernah Beneran kalo udah Eh ketemu Enggak Ketemu kenalan mulu Tapi begitu ekstra Apagansa Baru Sekarang tuh terjalin Kita sampe punya Grup WhatsApp sendiri Oh si orang-orang Ekstra Apagansa ini Iya Kalo ada apa-apa Kita ngobrol Kita Cela-celaan Atau apa gitu Kita selalu ada disitu Sekarang Seru lah ya Jadi masih kayak ada Keluargaannya gitu Iya dong Dulu seru banget Waktu itu kalo Maksudnya lagi nonton Gue gak tau Lo inget apa Ngasih Tora Kenalan Gak gue gak tau Tora Dia tuh antingnya nyambung Kesini Apa pacar gue Nyambung ke pacarnya Ke hidungnya Iya Sosok dong dia kalo gerak-gerak gitu Iya sengaja kali dia sih Biar gak jauh-jauh Gila Padahal nonton konser loh Gila Lo nyangkut Tukang rokok Kamu ngapain disini Tukang rokok Iya gitu Tapi itu sebelumnya Ekstra Apagansa Oh iya bener Bener Gue pernah ya Satu film sama Indra Birowo Dulu judulnya Expedisi Madewa Si anjing ini Gak mau diajak ngobrol Gak mau diajak ngobrol Karena kan dia musuh gue ceritanya Dia penjahat Gue jagoan Nah dia tuh gak Dia jaga banget gitu ya Buat apa Menjaga karakternya gitu Biar tetep keliatan jahat Begitu adegan pertama Setelah jahat Susah banget Iya Gue ngapain ya biar jahat Begitu adegan pertama Dia megang pespor Lari-lari di rumput Eh ke seleo Eh kontol Makanya susah juga Gagal Gagal jadi penjahat Abis itu Jadi dari kalau Anggota ekstra vaganza itu sendiri Lu yang paling deket sama Matora dong berarti Salah satunya Salah satunya Kita friend banget ya Terus kalau kayak Kenapa sih Indra sama banyak Indra tuh genganya banyak Dia deket sama siapa aja ya Sama Ronald deket Sama Omes deket Rusa deket sama yang lain Eh tapi kenapa lu gak ikutan itu Grup itu motor-motoran sama dia Ya telat Kalau motor itu satu yang ngegas Oh saya gini-gini Kan gue gak tau cara kerjanya Gue gak tau cara kerjanya Motor-motoran Kenapa gak ini dong diajak Motor-motoran juga Ya telat-telat Mereka kan dulu Pas udah sibuk masing-masing Segala macem Gue filmnya Dia filmnya dimana Dia filmnya dimana Terus dia banyak film Bareng sama si Vincent Sama Desta Segala macem Jadi begitu berjalannya Kita sih deket-deket aja Tapi kalau kerjaan kan Misa-misa Terus udah lama Gue juga belum punya motor Seperti apa Mereka udah mainan motor gitu Lo gak suka main motor Main motor gak terlalu suka sih Cuman abis itu ada Vespa kan Dia beli Vespa Oh lo suka main Vespa Gue beli Vespa yang tua-tua Jadi gak gitu ketemu Eh bro Momen yang paling lo inget Lo sukanya setang tinggi kan Gue setang tinggi Gue setang pendek Waduh Wuh Setang tinggi tuh yang itu Sesungguh Eh momen yang paling lo inget Di backstage Extravagansa apa? Gue ada sih Momen lo Yang Gue lupa Apa? Kalau lo apa? Apa ya gue Momen yang paling lo inget banget Waktu dia Extravagansa Ngomongin soal dancer kan? Jadi guys Ini masih gak apa-apa nih Extravagansa ada dancer-nya gitu ya Ada dancer-nya? Ada Terus ada yang cakep lah Satu lah Terus kita ngomongin tuh Ngomongin Wah cakep nih ini nih Thor Terus gue Karena gue tau Gue cabut doang Gue cuman Gue cabut gitu Tiba-tiba dia ngomong sama satu cowok Di lokasi itu Di set itu Cewek Asik banget nih Kalau gue sikat Gak taunya itu suaminya Habis itu gimana ya Aku tanya Kaku aja Kaku Untungnya orang itu juga Temen-temen kita Iya Jadi seru-seru juga Dia gini nih Iya Padahal gentek Padahal itu suaminya Salah ngomong Kan lu kalau ngeliat penampilannya gini Kan kesannya kayaknya tuh Lu yang cowok nakal gitu kan Iya 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 liat lah Gak ada baik-baiknya dia Gak ada Lu juga Sebenernya ini pertanyaan buat lu berdua Maksudnya Kita satu guru Satu ilmu Ya keliatan kayak kesannya tuh Tampilannya nakal gitu Itu tuh sebenernya emang lu nakal beneran Atau emang pura-pura jadi nakal sih? Gimana ya Susah juga ngomongnya Dulu tuh gini Dulu tuh gue kan kalau masalah urusan dengan pekerjaan yang Sedang kita lakukan nih Misalnya gue kerjaan sebagai pemain gitu Selalu serius gitu Nah menjadi Naik level Atau bagaimana dimensinya berubah Sejak masuk kesamagansa itu Gitu loh Jadi semua tuh kayaknya oke-oke aja Mau ngapain juga oke-oke aja Sah-sah aja Sah-sah aja gitu Jadi Malah kalau kita gak nakal Malah ditungguin nakalnya Iya Kalau misalnya kita gak godain Malah pada bingung gitu Itu kan kalau di scene-nya Enggak juga Maksud gue kalau di belakang itu Di luar itu Jadi ke bawah Jadi kayak nakal beneran Apa emang kayak Image-nya nakal Tapi sebenarnya lu gak nakal Karena image-nya terbentuk nakal Jadi Ya kita mau gak mau Kebawa kesitu gitu loh Tapi sebenarnya aslinya Sebenarnya sih gak nakal Kita mah gak nakal Aslinya sih kita gak nakal Aslinya gak Kita baik banget Iya Lamping baiknya gitu Lu buktinya matanya Indra Atas terus Iya Lu gak adep sana sih Aduh Tahan aku nonton Aduh Lu kayaknya sama cewek Pasti deh senengnya Yang flirting-verting gitu Iya Indra Gimana sih Indra Kalau flirting ke cewek Iya Gimana ya Kayak gitu tuh susah juga Kalau diceritain Enggak juga Indra Lu enak Nggak minum Ceritain lah Lu pintar gak Kayak flirting-verting ke cewek gitu Enggak sih sebetulnya gini Enggak juga Sebetulnya gini kan ada Ada beberapa cewek Emang sukanya sama cowok yang Yaim Cowok yang wangi gitu Cuman ternyata banyak juga Cewek-cewek yang sukanya sama cowok yang suka ngelucu Iya Yang suka bercanda Iya Iya Bukan gak serius lah Jadinya kadang-kadang begitu ngobrol tuh ada yang ikutan ketawa Yaudah kalau misalnya kayak gitu kan biasanya ngobrol Dulu tuh waktu Indra belum kawin lagi Itu ada Indra tuh punya ilmu Jempol menari Gimana tuh Jadi kalau udah ngobrol jempolnya begini nih Wah Ceweknya pasti dapet Serius Enggak Enggak juga Enggak juga Itu kehebatan Indra tuh Yang gue pelajarin gak pernah bisa Jadi votingnya dia kayak gitu-gitu Gini-gini Jempol menari namanya Berarti gue emang seneng orangnya tachi gitu ya Mas Indra ya Teneng sih Oh gue tuh tachi-tachi gitu gue takut Kita Takut dimarahin Kita balik ke jaman dulu Indra No tachi-tachi Jaman lo soda Oh iya Jaman di band soda dulu Indra punya band namanya soda Soda Ya tau lah kan gue temen lo udah lalu Nah Indra waktu jaman-jaman itu kenakalan lo tuh ngapain aja Gak nakal gue tol Enggak beneran Jaman dulu yang Ya mungkin karena lagi gak sadar kali Wah Kan yang gak sadar gue doang Itu ngapain bisa gak sadar Lu tuh sadar terus Yang gak sadar kan gue doang Iya kan Ya ada saatnya lah lo Tiba-tiba dimana gitu kan Terus Jadi asik situasinya Terus jadi kenalan Blah-blah-blah gitu Gue gak ngomongin soal cewek sih Iya pokoknya kan Kenakalan kan bisa tato Bisa Ngapain kayak jambak orang Gue gak ngomongin soal cewek Kenapa lo kecewek Iya kan kadang-kadang kesitu Kalau kenakalan tato gue nanya Gak nanya Yang gue penasaran itu Kalau urusan kayak flirting sama cewek Gue pengen nanya sama mas Indra Nah itu dulu banget sih Lu emang orangnya pinter flirting gitu Kita kan ngomongin dulu Iya kita ngomongin dulu Kita ngomongin dulu Dulu itu ya mungkin bisa kali Maksudnya gini ya Gue susah bohong sih Ya udah gak ada yang nyuruh bohong Jujur aja Kalau misalnya ketemu cewek Terus tiba-tiba nyambung Ya udah Abis udah nyambung ya kan Kesanannya gampang kan Kalau udah nyambung Ngomongin apa Tiba-tiba sama yang diomongin Baru jempol bergerak Itu yang buat lo ngui Si jempol menari Jempol menari itu berbahaya Kalau udah jempol menari itu udah berbahaya aja Indra Birawoto Kita akan liat foto-foto yang merupakan kenangan-kenangan Siapa tau kita inget Tempat-tempat apa aja gitu Kayak misalnya Kemarin tuh ada yang ditunjukin monas Ada yang ditunjukin apa Ini apa nih? Ada tulisannya dong Fortune Ini apa Indra? Itu apa sih karaoke? Kenlon Tempat karaoke ya? Karoke ya Tempat karaoke ya? Tempat itu midget kali? Gak tau saya Fortuner itu bukan merek mobil Fortuner Fortuner itu tepatnya Fortuner orang yang Enggak itu kayaknya buat spa sama midget-midget Oh iya Lo pura-pura gak tau banget lo Gak pernah sih gue Gue bukan ini Kayaknya bukan ini Ini tetap ada deh Oke kita liat next foto berikutnya Tetap ada di naik gitu Dari tadi fotonya maju mundur Baju mundur Baju mundur Ini apa nih? Hot Apa nih? Apa bro? Sauna Sauna Di Gymnasium Lo nge gym sambil Lo nge gym sambil Apa sih? Nonton Oh sumo Sumo Oh shit Delta Tolong jangan ngomong masalah Delta ya Kenapa? Kadang tuh masalahnya sensitif Kenapa? Karena kan kemarin sempetnya Delta dimana-mana kan Oh itu Covid Covid kemarin Oh Jangan Saya kok pikirannya beda ya Awalnya tuh gini emang Delta ini Oh dia yang bikin Jadi rame itu Jadi rame Bisa menyebarkan ini Iya Gak gak cerita doang Bikin doang itu soal Delta Gak Gak pasti kan kalau laki kan Lo seneng ke tempat kayak gituan Gak bilang Kita tuh bukannya seneng Sebetulnya rugi Maksudnya kenapa rugi? Duit abis Tapi duit abis kan lu luarnya seneng Luarnya seneng? Iya sih Itu ngapain sih? Biasanya orang sambil karaoke Terus setelah itu lu ngapain? Ini kan biasanya laki yang tau Kalau gue kan saya gak tau Kalau gue kan rumah gue jauh Maksudnya? Lu ngapain gak ke telepon? Mau telepon Delta Mau nanya Abis itu ngapain aja Terus dia jawab Ah pura-pura gak tau Zaman dulu tuh klub yang sih Ngelu datangin tuh apa? Banyak lah dulu Hard rock lah Anak band Dulu ya Lu kan hard rock Lu pernah rindu gak sih Nge band lagi Ndro? Rindu lah Oh mesti dulu ya Nge band juga ya? Nge band Indra tuh drummer Hammer terhebat Terhebat yang cuman dia yang tau Indra itu Hobinya banyak banget Dia itu akan hebat Satu garis lagi Cuman dia bosen Jadi dia begitu mau hebat Dia ganti hobi lain Mau hebat lagi disini Ganti hobi lain Gitu Dia tuh hebat Dia selatihin dua Bukan Gue ngikutin dulu Jadi gue pernah tuh Pertama hobi apa? Di youtube Gue rasa diem-diem Dia obses nih Gue obses Dulu tuh pengen Gue tuh Orang kaya baru dulu Gue gak punya keebatan apa-apa Gue pengen belajar sesuatu Gue pengen belajar dari siapa Yang tau banyak sih Inga Anak tinggal di senopati Gila kan Orang kaya dari dulu ya Mampang Pindah senopati Kurang kota apa Iya kan Nah gue pengen belajar dari si Indra Lo lagi ngapain Ra? Gue lagi belajar foto Oh siap Lo beli kamera apa? Kalau Nikon itu warnanya biru Thor Biru Kalau Canon warnanya tuh Banyakan kecoklatan Lo suka yang warna apa? Gue suka coklat Oke Gue beli Canon Gue Nikon Lo Nikon ya? Tempat Nikon Gue Nikon Oke Yaudah Gapapa kita belajar sama-sama Oke Gue beli tuh airnya Gue nabung Nabung-nabung Gue beli Lensanya bagus ya dulu Gue beli tuh kamera Si Canon itu Begitu gue beli Ra Ayo Temenin gue foto Gue lagi suka ngeband Ganti Lo suka ngeband Alat musik mahal Kita bikin Di Mas Nur Iya kan Kita bikin di Mas Nur Wah Lo bikin disitu Lo main apa? Main gitar ya? Gitar iya Main gitar Oke Kalau gitu gue bikin bass Gue inget banget tuh Gue bikin bass Gue bikin bass Kan nunggu kan Berbingu-bingu tuh Jadi bassnya tuh Bassnya jadi Set Dra Bass gue udah jadi Ayo kita liat-liat band Gue lagi seneng main badminton Si anjing ini Emang hobinya ganti-ganti terus Iya Tapi bener Kata dia Gue orangnya bosenan Asli bosenan Iya Tapi Tungguin temennya dulu lah Itu Itu bosenannya Hanya sama kayak Hobi Begitu Apa sama semuanya Lo bosenan Hampir semuanya sih Gue bosenan Jadi kayak sama perempuan juga bosenan Iya Bahaya dong Iya enggak lah Enggak bahaya lah Iya kalau misalnya Kayak udah kawin dengan satu orang Terus lo bosen Beda-beda Kalau udah nikah Gak ada urusannya dengan bosen Gak bisa Pernah gak dikomentarin sama pasangan kalian Gara-gara peran kalian Ada gue ada film sendiri Yang gue jadi waria ada Oh ada Ada sama multi waktu itu Kok lo bangga sih Makanya gue baru ngomong ini Tapi susah loh Yang mana judulnya Susah pastinya deh Apa judulnya Susahnya Judulnya rada garing ya Karena dulu tuh ada Judul yang bagus Cuman karena kemudian ada masalah dengan judul Harus lebih komersil kali Judulnya jadinya susahnya menjaga keperawanan di Jakarta Lu bayangin gak Susahnya menjaga keperawanan di Jakarta Yang main gue Salah sendiri Salah sendiri Terus lu jadi waria itu Jadi waria Jadi ceritanya gue pimsnya Jadi gue membawai pecun-pecun ini Oke Ada yang lu coba? Nah itu ceritanya gitu Sebelum dia Coba writing bersama gitu Bukan coba lagi Gak maksudnya gini Kalau ceritanya di cerita itu Kalau dia mau curung ke jalanan Dicoba dulu Gitu Sinan sih ini Apa sih yang diiniin jadi seorang waria itu Sampai lu bisa Dapet karakter yang ini banget gitu Kan dulu kan sempet main sama Tora nih film Yang ada waria-waryanya Ini gak tau judulnya apa sih? Gak inget gue Ya itu Tentang anak band juga Gak gue gak inget apa Ayo sih Orang dia Waria jadi pencet Wah keras Oh iya The Bee Gees The Bee Gees The Bee Gees Set tuh tetenya si Iya bener Waria itu Ayah Gitu Pak gertanya ayah kan Ayah gitu Iya loh Nah itu Maksudnya ada survei-survei itu Terus di ekspah-pahar Kan juga banyak Yang make up-make up itu kan Biasanya kan Biasanya mereka Iya Pasti kan lu Akan melihat dari mereka Gimana sih Seorang waria itu Coba kalau menurut gue gini Acting waria sekali gak aja Ini udah Kan gini Lipet Dipikirin punya Waria tua Waria tua yang gak operasi Jadi ngelipet Terus Lu kalau pas jadi dapet Kayak peran waria gitu Maksudnya pernah gak sih Dapet komentar apa Entah itu dari Dari pasangan Dari istri Dari anak Kenapa sih Papa kok kayak gitu Dapet perannya Yang waria gitu Jadi gini Untung di film itu Kan filmnya mungkin Kurang oke Di pasaran kan Jadi gak terlalu banyak Orang nonton Jadi Cuma dulu juga kan Social media gak kayak sekarang Jadi Gak ada promo-promo Mandiri waktu itu Jadi yaudah Sesuai dengan apa yang Dari jual aja segitu kan Tapi kalau anak-anak Ada sih dulu Sempet dia browsing Di extravagance Gue jadi perempuan Tapi Habis itu memang mereka Tuh gak tau gimana caranya Itu diarahkan Supaya gak nonton itu Jadi banyak Pekerjaan yang udah gue lakuin Tuh ya gak mereka tau Mereka gak sempat Tanya yang Kenapa sih Papa kok Kayak begitu Kayak cewek-cewek gitu Tapi yang Nomor satu sih Dia udah tau Tapi kayaknya Dia ngerti Karena sudah Dia ngerti Kalau udah gede ya Kalau misalnya Kayak masih kecil Kan bingung Lu kan udah bertahun-tahun Terbelenggu nih Di sinetron Sebetulnya ke depannya Lu mau ngapain sih Bikin film Bikin film Udah ada skenario Udah kan waktu itu Bikin film satu Iya film cabul Indra Birowo itu Dia nonton Keluar-keluar gini Filmnya Indra banget Film cabul Indra Birowo Tapi Gue kandung banget Sama Indra Birowo Bisa menjaga matanya Tetap ke atas Tidak kemana-mana Terima kasih Indra Udah beri Terima kasih Mas Indra Terima kasih banyak Kita akan lihat juga Nanti Karya-karya Indra Birowo Mendatang ya Setelah abis Sinetronnya dia Oke next Kita ketemu lagi Di Kui guys Bye Bye Sampai jumpa